Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh video kali ini saya akan ngajarin kalian nih cara pakai mesin cuci Samsung top-loading atau Samsung bukaan atas tipenya wa 85 H4200 atau ada yang lebih kecil 7 kilo setengah yaitu wa 75 H4200 keduanya sama hanya beda kapasitas saja untuk teknologi utamanya yaitu wobble teknologi yaitu teknologi anti lilit dari Samsung kenapa bisa tidak melilit karena di dalam tabungnya ini ada rulernya ada dua ruler ya seperti ini yang membuat arus air bergerak ke segala arah sehingga melerai cucian pada saat pengeringan dan kita bisa ambil satu-satu cuciannya saat pengeringan di sini ada kotak deterjennya kalian bisa masukkan deterjen di sini dan di sini kotak softener nya kalian bisa masukkan softener di sini dan salah satu keunggulan dari mesin cuci ini yaitu magic filternya ya filter air yang tidak terbuat dari bahan kain jadi tidak mudah robek dan untuk perawatannya sangat mudah seperti ini ya kalian tinggal buka saja untuk membersihkannya tinggal buka di sini lalu kalian semprot saja pakai air untuk membersihkan sisa-sisa benang saat pencuciannya Oke sekarang kita akan mulai tutorialnya cara menggunakan mesin cuci top loading Samsung ini pastikan selang airnya sudah terpasang cuciannya sudah dimasukkan dan deterjen softener nya sudah dimasukkan juga caranya cukup mudah kalian tinggal tekan power dan pastikan mode fuzinya menyala ya karena mode fuzi ini mode umumnya jadi bisa kalian campur cuciannya dan sini water level kita kita atur manual atau bisa di otomatisinya kalau mau otomatis otomatis tinggal tekan power lalu start ya seperti ini kalau mau otomatis tinggal tekan power dan pastikan mode fuzinya menyala lalu setelah itu kalian tinggal tekan tombol start di bawah tombol power ini ya nanti water levelnya akan otomatis menimbang berat cuciannya jadi menyesuaikan berat cucian di dalam tabung untuk menggunakan mode lain sama saja ya kalian tekan power dulu lalu pilih mode yang anda inginkan seperti quickwash ini ini mencuci cepat atau pakaian lembut delicate atau selimut atau jeans dan yang terakhir ini adalah ekok lintap untuk mencuci tabung tapi tunggu sampai tanda disini menyala ya jadi kalau tanda disini belum menyala jangan mencuci tabung dulu pencucian tabung ini untuk membersihkan jamur-jamur pada tabung caranya tekan power pilih mode ekok lintap lalu start seperti itu kalau kalian ingin menggunakan satu mode saja misalkan mau mencuci saja atau mengeringkan saja atau membilas saja bisa ya kalian tinggal tekan saja salah satu dari modenya disini ya misalkan kalian ingin mencuci saja tanpa membilas atau mengeringkan kalian tinggal matikan saja mode wash maaf mode rinse dan mode spinnya dengan cara menekan saja terus menekan sampai mati lampunya ya sebentar tadi terlewat nah seperti ini sudah mati untuk pembilasannya sekarang kita matikan untuk spinnya tekan terus sampai lampu pada spinnya itu mati nah seperti ini jadi yang menyala hanya lampu wash dan ini adalah proses untuk mencuci saja tanpa harus membilas dan mengeringkan jika ingin membilas dan mengeringkan kalian tinggal nyalakan saja dan matikan salah satunya misalkan saya ingin mengeringkan saja ya matikan dulu washnya dan pembilasannya atau rinsenya sini saya matikan dulu saya nyalakan saja spinnya aduh maaf kelewat sebentar Oke ini sudah menyala spinnya waktunya waktunya 9 menit ya kalian tinggal atur saja timernya disini jadi prosesnya hanya mengeringkan saja tidak mencuci dan tidak membilas setelah itu tekan start pokoknya setelah diatur semua kalian tekan start dan untuk mengunci semua tombol ini kalian tinggal tekan tombol rinse dan spin secara bersamaan seperti ini sampai tanda gemboknya menyala seperti ini ya jadi semua tombol ini terkunci untuk membuka kuncinya kalian tinggal tekan lagi secara bersamaan tombol rinse dan spin sampai tanda gemboknya mati Oke jadi pada intinya kalau kalian mencucinya itu campur-campur kalian pakai mode fuzzi lalu start sebagai informasi tambahan jika muncul kode error disini di display panelnya kalian harus buka buku manual ya jadi buku manual jangan sampai hilang misalkan disini ada kode error se dan penyebabnya apa kalian akan bisa tahu dan kalian bisa langsung menanganinya sendiri tanpa harus memanggil teknisi dibaca-baca saja buku manualnya karena saya juga tidak hafal kode errornya itu apa saja Oke itu saja tutorial singkat dari saya semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan baru buat teman-teman semua sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati